Intro Halo selamat sore saudara Anda kembali menyaksikan di putar-putar utar hari ini bersama saya Mira dan rekan saya Jessica Kami akan menemani aktivitas sore anda dengan menyajikan informasi-informasi yang akurat dan terpercaya selama 30 menit ke depan Berikut adalah rangkaian berita yang kami siapkan pada sore hari ini Mavanto pertanyakan penetapan tersangka dirinya oleh KPK Pembakaran Mopores Dharmas Raya oleh Teroris Upacara pernikahan Putri Presiden Indonesia Jokowi Dodo Turangkali di Wintaro, Longsong Berita pertama adalah penetapan Setia Novanto sebagai tersangka untuk kasus korupsi KTP elektronik untuk kedua kalinya Menggunakan serota dari berbagai masyarakat Sebagai meminta KPK untuk secepatnya menyedangkan pekaranya Sedangkan Setia Novanto pun sudah menyiapkan langkah perlawanan hukumnya Setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus KTP elektronik Ketua DPR yang merupakan Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto masih terlihat mengikuti sejumlah kegiatan Partai Golkar Setia Novanto dapat melakukan peletakan batu akhir pembangunan gedung baru Partai Golkar siang tadi Di selasalah menghadiri acara tersebut Setia Novanto pun mempertanyakan keputusan KPK yang kembali Menetapkannya sebagai tersangka kasus korupsi KTP elektronik KPK rencananya masih akan kembali memeriksa Setia Novanto dalam kasus ini Sementara itu Setia Novanto juga tidak tinggal diam Dia melakukan perlawanan hukum dengan melaporkan sejumlah orang di dalam tubuh KPK Yakni Ketua KPK Agus Raharjo dan Wakil Ketua KPK Saud Si Tumorang Kepolisi terkait dengan pendatapan dirinya sebagai tersangka kembali dalam kasus korupsi KTP elektronik Berita selanjutnya kami juga menyeruti peristiwa pembakaran Mapolres 12 November 2017 Pada pukul 2.45 WIB terjadi peristiwa pembakaran Mapolres dalam Mas Raya Sumatera Barat Yang digakulkan oleh 2 orang teroris Peristiwa ini mengakibatkan seluruh bangunan hamus terbakar Dan diduga api berasal dari ruang belakang Pada pukul 3 WIB api berhasil dipanamkan dan ditemukan 2 jenazah teroris tersebut Mengetahui informasi terkini dari hasil OATKP kita akan bergabung dengan jurnal Suka TV Felicia di Polres Dar Mas Raya Sumatera Barat Silahkan pilihan Felicia Terima kasih Cisika Sampai sore memisah di rumah Saya Felicia melaporkan langsung dari tetap penyanyian perkara Dapat saya sampaikan bahwa tadi 2 jenazah pelaku pembakaran Polres dalam Mas Raya Dibawa kepada untuk beruang otopsi Atau lebih terbatas ke rumah sakit barang kayak Padang Kemudian sudah diketahui identitas pelaku pembakaran tersebut Mereka ini adalah Eka Fitri Albar Berumur 24 tahun Warga Muara Bumul Jami Dan Enggria Sumatera Di 24 tahun Warga Muara Bumul Jami Dan keduanya merupakan warga Provinsi Jafi Dan polisi sudah memastikan bahwa kedua pelaku ini adalah teroris Namun polisi sedang melakukan pengembangan Apakah keduanya ini terkait dengan jaringan teroris Isis Saat ini Pak Polres Dar Mas Raya diutup secara permanen Dan dipasang di garis polisi Dan juga beberapa anggota polisi Masih terlibat melakukan aktivitas di luar Walaupun untuk menyevakuasi barang yang selamat dari api Dan menikmati informasi yang dapat kami sampaikan dari tempat kejadian perkara Saya Felicia, kembali ke studio Berita selanjutnya adalah Pernikahan Putri Jokowi Jodo sangatlah menarik Dan mengambil banyak perhatian masyarakat Indonesia Dan setiap rangkaian pada upacara itu pasti sangatlah bermakna Untuk mengetahui makna dari upacara tersebut Secara lebih rinci dan secara berlangsung Rekan saya Gredi akan mewawancari salah seorang narasumber Yaitu seorang pakar budaya Yang telah hadir di studio bersama kami Rekan Gredi silahkan Selamat sore pemirsa Kembali lagi bersama saya di dalam acara Dialog Sore TV Komuntar Pada kesempatan hari ini Topik yang akan dibahas adalah Tentang makna-makna yang ada di dalam Upacara pernikahan Putri Jokowi Kahi yang lain Untuk mengetahui tentang makna-makna tersebut secara lebih dalam Di dalam studio kami telah hadir Seorang pakar budaya bernama Ibu Valeri Selamat sore Ibu Valeri Selamat sore Terima kasih Ibu atas kesediaannya untuk hadir di studio kami Jadi gini Ibu Banyak pertanyaan dari orang-orang di luar sana Tentang makna-makna yang ada di dalam Upacara pernikahan Putri Jokowi Dapatkah Ibu menjelaskan secara lebih dalam Tentang makna-makna tersebut? Jadi pertama Pernikahan Putri Jokowi ini Mengangkat tema budaya Jawa Jadi disini ada beberapa rangkaian Yaitu Wilu Jendhenduri Siraman Dile Dareni Akad Dan Saksi Yang pertama itu Wilu Jendhenduri Ini adalah tahap awal dari pernikahan Jadi Seperti Anaknya itu meminta restu kepada Yang maha kuasa Jadi disini dia Disediakan makanan ke Jawa Yaitu tempat Dan juga Berserta dalam pelakang Jadi itu makna yang ada di dalam acara Wilu Jendhenduri ya Uri Lalu bagaimana Bu dengan acara siraman dan juga Midodareni? Siraman itu seperti pamit anak pada kedua orang tuanya Jadi seperti anaknya sudah tidak dimandikan lagi oleh kedua orang tuanya Jadi sebelum melakukan siraman ini Akan dilakukan pemasangan daun kelapa yang masih hijau dan sudah dianyam Jadi maksudnya ini seperti ajakan orang tua mempelai untuk menyucikan hatinya Sedangkan kamerodareni itu kan seperti seserahan Jadi maksudnya ini pengantin perempuannya akan berada di dalam kamar pengantin Dan yang boleh melihatnya hanyalah tamu dan saudara perempuan saja Jadi itu ya Bu makna-makna dari upacara pernikahan Putri Jokowi Baik pemirsa Seperti itulah makna-makna yang ada di dalam upacara pernikahan Putri Jokowi Kahi yang lain Semoga pemirsa yang menonton acara ini dapat mengerti secara lebih dalam tentang makna-makna tersebut Demikian pemirsa kebersamaan kami sore hari ini Selanjutnya juga terjadi di Jakarta Bentempatan di Bintaro, Jakarta Selatan Turalkali di penghubung antara Bintaro, Jalan Bintaro Utama dan Pesanggerahan Jakarta Selatan, Longsor Peristiwa ini mengakibatkan 4 bangunan rumah yang berada di pinggir kali rusak Kapolsek Pesanggerahan Kompol Eko Mulyadi mengatakan bahwa Longsor terjadi sekitar pukul 2.15 WIB Senin 13 November 2017 Peristiwa yang diduga karena hujan lebat sejak sore kemarin membuat kali meluap dan berakibat Longsor Eko Mulyadi juga menambahkan bahwa peristiwa serupa juga pernah terjadi Namun belum ada perbaikan sampai saat ini Untuk mengadakan perbaikan, Kompol Eko Mulyadi harus mengkoordinasikan terlebih dahulu dengan instansi terkait Demikian berita yang telah disajikan pada Liputan Petang Untar episode Senin 13 November 2017 kali ini Untuk dapat melihat berita dari Liputan lainnya, Anda dapat maaf website kami di www.untar.com dan twitter kami at Liputan Petang Untar Saya Jessica dan rekan saya Mira beserta kru yang bertegas hari ini mohon undur diri dari hadapan Anda Selamat sore dan terima kasih Sampai jumpa pada Liputan Petang episode selanjutnya Sampai jumpa pada Liputan Petang